selamat menikmati ya sebenarnya bukan kesiangan karena dia itu kalau malam itu susah tidur orang tua seperti itulah dan akhirnya kan dia sarapannya juga agak lambat berhubung tadi sarapannya mendekati jam makan siang jadi saya hari ini tidak memasak untuk makan siang mereka tapi saya membuat makanan pencuci mulut saja karena nenek juga suka yang namanya dongso ini ubi dia itu suka ubi biasanya saya taruhin ubi sama budaw kalau bahasa indonesianya itu taro tapi hari ini tadi saya ke ke supermarket tidak ada taro atau budaw jadi akhirnya saya pakai ubi saja sama tong yin tong yin itu semacam tepung beras ketan yang diolah di bulat-bulat dan dalamnya dikasih isian seperti kacang atau kacang merah lah ya teman-teman tapi enak kok teman-teman yuk ikuti terus video saya sampai selesai seperti apa saya mengolah ubi nya dan jangan lupa like komen share and subscribe share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya karena tanpa dukungan kalian channel saya enggak bisa berkembang untuk teman-teman yang baru saja bergabung dan baru saja melihat channel saya selamat datang dan terima kasih semoga kalian disana dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun bahagia selalu untuk kalian teman-temanku yang disana dimanapun berada tetap semangat menjalani hidup serta tetap semangat beraktifitas jangan di skip ya video saya biar tahu gimana cara saya mengolah ubi nya dan gimana cara saya mengolah tong yin nya yuk ikuti terus video saya sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah seperti itu ya teman-teman cara mengolah tongsoi atau ubi itu bahasa hongonya itu tongsoi cukup mudah dan simple dan cepat juga cukup sekian ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa